Hai lihat banyak yang berapa ini benar-benar bukan cemberut guys ini tuh kita buru-buru kamu udah mau siesta apa tuh jam istirahat naik masa supermarket ada jam istirahat bahkan supermarket aja waktu istirahat ada apanya apa nanti aja ya ya enggak sebuah selamat menikmati oreo bahkan lebih mahal dibanding di indonesia 1,4 euro 20 ribuan indonesia 8 ribu kan lace 1,29 20 ribuan juga ini tadi juga oh iya buat kalian ini penting banget kalian mesti tau colokan disini tuh matanya 3 bukan 2 dan kemarin udah nyoba yang 2 gak masuk karena 2 itu apa ininya tuh lebih gede dibandingkan 3 jadi 3 tuh lebih kecil jadi kalo kalian coba colok gak bakal masuk dan kalian butuh banget ini ada 3 kemarin aku pikir disini bakal jarang yang jual cuman ada yang jual nih di euro euro market gitu dan harganya tuh sekitar 3 euro 3 euro 20 cent loh ini ada di sini ya ini loh ngambil apa ini cuman 50 cent cuman 50 cent salvas pesa nah ini dia mungkin kita bakal makan ginian terus ini mahal-mahal banget tapi ini ini roti tadi aku liat ada salat mahal banget roti disini 0,7 tinggal 1 guys 0,7 dengan rezeki deh ini dia dimana mau selai 0,75 tuh tuh salvas pesa yang 1,8 2,9 euro ya yang itu selet ini ada babinya gak chicken turkey oh ya kalau di indonesia bacon kan itu artinya ada park ada park daging asap kan ini kalau dia tulis bacon dia bener-bener babi kita cari yang oh dimana ini babi liat aja kandungannya mana dia mau kasih ini 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 park parknya 16% jadi di sini emang bisa makan nasi ini adalah nasi harga nasinya 1 kilo berapa? 2,5 euro berapa? sekali nasinya buset bargarina oh all of this is margarina no only this one oh only this two burro is butter ah oke 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 buro is butter buro is butter burro is butter olive oil oke oke terima kasih selesai lu liat belanjaannya si we're not eating outside mbak malva banyak banget eh jadi yuk kita mau beli peralatan-peralatan gitu tengok aja panci ada panci disini mana beli satu dah gimana orang itali yang gak suka wine dulu ya targa wine disini 4 euro 5 euro sebenernya gue gak tau ini warna kalau gue gak tau masih burro lu liat harga-harga kalau disini sangat murah terus kita mau belanja buah disini juga kayak segar-segar gitu loh buahnya nih tada ini peach peach gimana cara nimbang per kilonya mal itu pokoknya itu deh tapi aku gak ngerti makanya lah kamu gak masukin belum makanya harus dimasukin dulu nyetarin tuh apa sih ini tau udah gimana gak tau ya ngenyaranin ini tau matangnya udah gimana kayaknya dari gini deh ya harusnya semuanya udah matang sih kayak yaudah nih lebih banyak merah apa kuning merah aja deh merah lah ini nih oke satu terus ini juga oke nih ini oke 500 gram lagi 500 gram lagi bentar-bentar maki jatuh oke ini peach enak banget next time kita beli oke ini kayaknya dia tuh kayak apel tapi dia saudaranya peach gitu ya saudara kandung kah ini semangkanya beli berapa nih 3 doang iya tiga tiga aja cukup ternyata kita balik lagi deket kita lihat disini wow ini kayak seleri ya 84 ya kalau di itu selerinya gede banget nih jujur asli lihat tuh lihat oh ini 0,5 cara makinnya gini ternyata kayak gimana ini zucchini bentar-bentar ini kayak kamu tadi udah ngambilin lemonnya mana udah kamu gituin belum-belum belum ada yang aku itu tomato ini untuk salad enak banget jujur nanti aku mau bikin jadi tuh ini tiga nih terus kita masukin taruh gini imbang kan stampa wow tadi aku stampa gak bisa weh 1,4 harganya jadi cuma 1,4 1,46 euro 1,5 euro lah yaudah coba aku ah yang itu kamu ambil lemonnya mana yang tadi kamu ambil yang mana itu ini bagus ini 25 ya berarti 25 25 25 25 apanya sih oh itu namanya 2,5 2 euro 2 euro saja nice nice pagi-pagi kita minum air putih hangat pakai lemon yang ini perlu diini eh iya yang mana ini aku tadi ambil ini yang mana 9 yang sayur ini sayur pakcoy bukan yang ini 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 kamu udah ambil udah kamu plastikin gak iya yang ini berapa ini oh seledri 9 ini ya iya dia kayak ini coba ini kayak gini nomor berapa 9 4 9,51 euro wow jadi kita harus makan sehat sih disini jadi disini sayurannya tuh murah-murah yuk layar udah kan aku gak ngambil apa-apa lagi jadi kita udah selesai belanja jadi kita mau liat harganya coba liat nih kita belanja ini aja ini banyak main-banyak sih buat persediaan sebulan cukup kan ini sebulan kan iya ayo kita coba liat harganya berapa tapi nasinya dikit banget gak sebulan sih itu mungkin nasi ini kalian beli di sial maaf jangan ngerti bahasanya ada satu lagi kan mana apanya pusat ini berat banget loh ini satu lagi ini tas dari mama nih terima kasih mana semangat mama semangat mama sorry i forgot i forgot to second how much 38 38 38 ah sorry jadi totalnya itu sekitar 38 38 38 38 38 alhamdulillah tadi gua berpikir bakal 100 cuma oke let's go halo guys jadi kita baru selesai grocery shopping terus aku mau kasih liat kita beli apa aja for our first time grocery shopping dia lagi agak kurang sehat jadi don't mind him nih hidungnya meler banget ya oke jadi kita tuh belanja totalnya wait 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 kita tuh belanja totalnya 38,40 euro sepanjang ini kita belanja di mirror supermarket euro spesa namanya euro spesa dan banyak item yang diskon gitu loh jadi misalnya roti itu tuh kayak 1,5 euro tapi di diskon sama dia jadi kayak cuma setengah euro which is cuma 9 ribu 8 sampai 9 ribuan lah sekarang kita review satu-satu ya kita beli apa aja jadi yang pertama kita tuh beli telur telur isinya 15 merknya Vachio Paisy ini tadi tuh berapa euro ya sekitar 2 euro 2 euro coba aku cek ya ya cek disitu iya kita bukul terus kita beli jus terus aku senang banget ada spinach ini sebanyak ini ini 500 gram tuh 500 gram ini tuh 1 euro 1 euro oke next kita ada garlic oke aku mis sini gak terlalu besar sih gak terlalu jauh ukurannya sama yang di gundo tapi ini termasuk besar dan baunya ya garlic aja sama jadi next kita ada bawang merah bawang merahnya tuh kayak gede banget gede banget jempol gue tuh ini tuh di tanganku ya kayak besar gitu loh coba kita buka pertamanya gue mikir itu apaan ya bawang merah bukan sih tuh segini segini bawang merahnya what kayak lucu yaudah kita beli yang gini karena lagi diskon 30% banyak diskon gitu i love it next aku perbawangan juga aku beli bawang bombay ini cuma 0,6 euro juga beratnya kayak cuma 0,3 kilo cuma permasalahannya kita belum punya panci iya di supermarketnya gak ada panci dan kayak kita mencari padela iya padela tapi kita mencari toko-toko utensil segitu di lokasi ini belum nemu gitu sih dan lagi pada istirahat itu lagi jam istirahatnya mereka iya jadi kalau di di tali mau itu supermarket atau apapun kan biasanya gak ada jam istirahat kan kalau di tali tuh ada mereka minimal istirahat 1 jam biasanya tuh dari jam 1.30 iya 1.30 sampai 2.30 mereka istirahat FYI mereka tuh juga namanya siesta jadi jam 1 sampai jam 3 tapi gak semua toko contohnya kayak supermarket ini tadi tuh aku udah kayak panik kan eh udah mau siesta jam 1 biasanya mereka tuh gak suka diganggu gitu kalau lagi siesta tapi ternyata mereka mungkin shift-shiftan ya karena supermarket lebih universal mungkin tapi kayak toko-toko kecil di sebelah-sebelahnya tuh mereka tutup nah terus kita juga beli lemon buat iya jadi kalau beli lemon ini buat minum pagi karena mama tuh selalu ngasih tau minum lemon pagi tuh bener-bener berdampak kesehatan meningkatkan imun kita contohnya aku aku jarang banget sakit karena tiap pagi tuh dikasih air lemon walaupun kayak pahit-pahit sepet gitu ya tapi jujur efeknya tuh bagus banget ini kita beli lemon kita lalu beli pasta kenapa kita beli karena murah banget ini tuh cuma setengah euro ini cuma panas 9 ribu ini pasta 500 gram dan ini tuh rice sebenarnya mereka tuh pake ini buat risotto tapi kita buat makan kayak packagingnya ini kayak fancy gitu ya karena emang mahal ini tuh 2 euro 2 2,9 iya 2 hampir 3 euro ini kayak berapa 45 ribu iya 50 ribu lah beras segini 50 ribu dan ini kayaknya cuma 8 ribu gitu jadi i know why italians eat pasta apa ya kita beli buah ini i don't know coba cek deh karena ayah ayahnya dia mertu aku itu saranin buat beli buah ini karena dia dulu tinggal di belanda netarin tinggal di belanda berapa bulan hampir setahun hampir setahun kerja terus dia suka banget buah ini namanya buah netarin jadi tuh looks like apple tapi kayak mungkin dia saudaranya apple gitu ya kayak gini aku pertama ngira ini tuh kayak peach gitu next ini sabun cuci piringnya sunlight sunlight ini juga gak bisa kita pake ya gak apa berapa tahun eh gak lah kayak mungkin berapa 6 bulan kali ya ini jadi yaudah aku mau kita juga beli sponge-nya gitu ini itu berapa? i don't know kayak 1 euro next kita beli slay ini lagi diskon merknya santarosa ini juga diskon ini tuh peach dan kita beli rotinya rotinya ini nah ini rotinya juga lagi diskon 0,7 euro 0,7 euro dan ini tuh tinggal satu biraknya dan tinggal satunya tuh kayak di ujung banget gitu jadi kita tangannya sampe masuk-masuk gitu buat ngambil ini karenanya lagi diskon kita beli ini oke next ini vegetable oil gitu untuk masak merknya zeta oke next oh ya aku beli ini daun i don't know daun apa mirip kale gitu ya apakah ini kale kale apa kale sih gak tau lah guys pokoknya ini daun ini lah aku beli karena aku penasaran mau cobain beli satu aja ini setengah euro juga terus kita beli tisu juga tisu dapur sih sebenernya kita beli butter terus kita beli ini daun bawang kayak seneng banget nemuin nih aku mau bikin telur dadar pake ini itu kayak wanginya juga daun bawang banget ya iyalah itu kayak gede banget gitu loh liat dong iya love this one next ada nah ini aku beli per bumbu-bumbuan ini garlic powder karena kalau aku lagi males motong bawang ya aku mau pake ini aja next ini kita beli deterjen buat mencuci baju karena kita juga bawa dari Indonesia oh kita beli sosis sosis without pork tadi ada yang diskon cuma setengah euro ya apa 0, sekian euro 1,5 oh iya 1,5 tapi isinya banyak gitu loh kayak segini iya lebih banyak udah mau ambil udah mau masukin terus kayak inget eh disini kan semuanya banyak yang pake babi kita liat ingrediensnya bener 16 persennya mengandung babi jadi kita pilih yang gak ada selanjutnya terakhir di finale oh iya yang satu udah semua kita beli chicken udah dimasak gitu jadi kita tinggal hangetin dan ini udah hanget iya udah panas udah terli panas iya panas iya panas kita beli chicken ini 5 euro 5 euro tapi ini buat berdua kayak 2 kali makan nah jadi ini seluruh banjang kita in total 38 euro ini ayam saya mau kali eh iya tada oke itu aja see you in the next video selamat menikmati